Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua kembali lagi di channel saya peternak entok rumahan skala kecil pada video kali ini kita akan membuat pakan fermentasi yang berbahan limbah pisang yang sudah tidak terpakai dan pengepul pisang pun tidak mau menerima ya jadi kita manfaatkan untuk pakan pisang merupakan sumber serat potasium vitamin B6 vitamin C dan berbagai antioksidan serta fitonurien yang sehat dengan kandungan tersebut pisang mampu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan diantaranya adalah menyehatkan jantung dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus nah itu dia manfaatkan kandungan pada pisangnya jadi kita akan mengolah pisang menjadi pakan dengan cara fermentasi pertama-tama kita potong-potong dulu buah pisangnya agar mudah terfermentasi ya potong sebaiknya lebih kecil lebih bagus ini saya memotong terlalu besar tapi nggak apa-apa masih bisa oke lanjut saya akan memotong dulu sampai selesai saya selesaikan dulu ini untuk memotong kalian bisa gunakan pisau ya atau yang lain kebetulan saya cuma ada gunting jadi saya gunakan gunting saja bebas kok oke kita sudah selesai memotong ya ini terlalu besar sih harusnya lebih kecil lebih bagus lebih baik tapi nggak apa-apa kita siapkan bahan-bahannya ini sudah ada air air biasa ya air sumur dan gula merah secukupnya saya menggunakan satu buah ini satu buah gula merah dan setengah setengah gayung air ya untuk probiotik kita gunakan EM4 peternakan yang warna coklat kita larutkan gula merah dalam air sampai larut setelah gula larut kita siapkan EM4 sebagai probiotik ya ini EM4 konduan EM4 itu bakteri baik ya untuk ternak ini untuk fermentasi jadi jika tidak ada EM4 kalian bisa gunakan yakul satu botol ini saya menggunakan EM4 kita kocok dahulu sebelum digunakan ini penutup yang penting ya jangan sampai hilang agar tetap aman sang bakteri di dalam kita tuangkan dua tutup botol ya EM4 ini lalu aduk kita biarkan sampai bakteri yang ada di air itu dari EM4 ini berkembang biaknya selain menggunakan gula merah kita juga bisa menggunakan gula pasir ya jika tidak ada gula merah menggunakan gula pasir oke kita aduk dan kita diamkan kurang lebih 15 menit ya supaya bakteri bisa berkembang lanjut kita ke proses pengadukan kita siapkan wadah ya ini bahan pisangnya kita bagi dalam dua tempat untuk memudahkan pengadukan langsung saja kita masukkan air probiotiknya setengah ya untuk satu tempat lalu kita aduk agar air bisa meresap dan merata pada buah pisangnya sebelum kita tambahkan dedak kita aduk dulu sampai rata oke kemudian masukkan dedak satu gayung ya satu gayung untuk satu tempat ini dan aduk sampai rata kemudian lakukan hal yang sama dengan tempat yang satunya masukkan air probiotiknya lalu aduk kemudian lakukan hal yang sama dengan tempat yang satunya masukkan air probiotiknya lalu aduk dan campurkan dedak dan campurkan dedak entah campurkan rata kita satukan dalam satu wadah lalu tutup wadah dengan rapat ya agar fermentasi berhasil dan tidak menguap tidak menguap keluar karena bakteri probiotik hanya akan bekerja di tempat yang kedap udara misalnya ember ini harus ditutup dengan rapat usahakan rapat agar maksimal fermentasi jika sudah kita langsung simpan untuk penyimpanan hindarkan dari sinar matahari langsungnya bisa di dalam ruangan yang penting tidak terkena sinar matahari langsung ya ini adalah pakan yang sudah terfermentasi yang sudah saya buat sekitar satu bulan yang lalu ya belum terpakai ini yang berwarna putih itu jamur fermentasi ya itu bukan jamur yang berbahaya itu jamur yang menandakan fermentasi itu berhasil jika fermentasi gagal ciri-cirinya adalah jamur berwarna merah atau hitam dan aroma sangat busuk kalau yang berhasil ini aroma seperti tape seperti tape singkong peiem nah ini yang lebih lama lagi belum habis masih sisa dan ini untuk campuran pakannya komposisinya ini padi limba padi sisa panen dan dan dedak yang sudah di fermentasinya untuk perawatan pakan fermentasi yang sudah jadi harus tetap ditutup rapat dan setiap 15 atau 20 hari sekali cukup masukkan satu botol satu tutup botol em4 tanpa dicampur air dan gula ya jadi cukup satu tutup botol em4 saja dan tuangkan langsung itu akan menambah bakteri baik yang sudah habis atau sudah mati karena sudah memfermentasi dan ini untuk tambahannya ya untuk limba sisa panen padi ini bukan kulit dedak ya tapi masih banyak padi yang berisi masih banyak padi yang berisi seperti yang kita lihat ini ini padi yang berisi jadi yang tidak berisi pun masih menyimpan sisa-sisa padi ya itu kalau dibiarkan bisa tumbuh biasanya di sawah bekas panen banyak tumbuhan padi liar ya ini dari sisa-sisa panen ini ini bukan sekam padi yang dipabriknya kalau yang dipabrik penggilingan padi itu sekam kulit padi tidak ada isinya kalau ini masih berisi beras ya walaupun banyak yang tidak berisi tapi jika kita kelupas itu masih ada berasnya masih ada sari beras atau butiran beras walaupun tidak utuh jadi lebih lebih bagus daripada dedak ataupun kulit kulit padi atau sekam ya sekam padi baiklah saya rasa kita cukup disini dulu ya pembahasan kita next time kita bahas manfaat pakan fermentasi dan bahan-bahan apa saja yang bisa di fermentasi untuk pakan ternak terutama entok oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati